Nah, di informasi selanjutnya pemirsa bagi Anda yang sedang mencari tempat wisata pilihan, destinasi ini mungkin bisa jadi salah satu referensi untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Di tempat ini, pengunjung ditawarkan berbagai hiburan dan edukasi tentang berbagai satwa yang ada di bumi. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam tajem berita jumlah hari ini. Untuk informasi selengkapnya dan berita terkait, bisa Anda akses melalui website kami di www.jumbersatutv.id. Dan untuk mengetahui informasi yang terjadi di Jember selama sepekan, sesaat lagi kami hadirkan tajem sepekan untuk Anda. Saya Piaw Mediana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas keberusahaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa dan salam. Wisata dengan konsep ramah anak ini sengaja dibuat agar generasi penerus kita bisa mengetahui aneka ragam satwa. Setidaknya ada 50 lebih satwa yang sengaja diperkenalkan pada pengunjung, termasuk burung onta dan kura-kura leher panjang, termasuk aviari berisi aneka burung yang habitatnya ada di Indonesia. Larizul, kebun binatang mini yang terletak di kecamatan kencong baru saja dibuka. Setiap libur akhir pekan selalu diserbu oleh masyarakat. Tak hanya pengunjung dewasa, anak-anak pun terlihat cukup menikmati wisata edukasi satwa ini. Di tempat ini, Anda bersama keluarga akan melihat dari dekat satwa yang telah jinak bahkan bersahabat dengan manusia. Seperti taman kelinci yang berisi puluhan ekor kelinci berbagai jenis. Taman kura-kura yang terdapat kura-kura berhasil dan leher panjang. Bahkan, yang jarang sekali ditemui adalah kandang burung onta. Dua ekor burung onta ini ditempatkan di sebuah kandang dengan tinggi 1,5 meter. Sehingga pengunjung bisa melihatnya dengan aman, apalagi saat petugas memberinya pakan yang membuat anak-anak semakin senang. Terobosan baru, hewan-hewannya juga cukup lengkap. Buat bahan edukasi juga sih sebenarnya ya. Kalau bisa langsung berinteraksi, terutama buat anak-anak, jadi nggak takut gitu lho sama hewan. Jadi wisata yang bagus sekalian untuk senang-senang, tapi edukasinya juga dapat. Selain satwa, lari zoo yang ada di kecamatan Kencong jember ini juga memiliki aviari ukuran besar. Dengan beraneka ragam spesies burung yang selama ini ada di hutan, aviari ini dibangun mirip dengan habitat aslinya. Selain tumbuh-tumbuhan, juga terdapat kolam dan beberapa menit sekali sempuran air agar tetap sejuk layaknya di kawasan hutan. Lari zoo kita konsep sebagai wisata edukasi yang eksotik. Makanya kita juga menyediakan salah satunya aviari yang sekarang juga di kota besar lagi marah ya. Aviari itu semacam kita katakan memindahkan hutan di tengah kota. Sehingga anak-anak maupun orang tua penggemar atau komunitas satwa yang tidak dilindungi. Dan kami berkomitmen untuk satwa yang tidak dilindungi. Sehingga semua satwa ini kita bisa berinteraksi khususnya avian, jenis avian, jenis burung beberapa daerah di Indonesia yang tidak dilindungi. Ini rata-rata yang di dalam ini satwa avian, burung yang tidak dilindungi, yang kita lepas seperti hutan, kita kontek hutan biar bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, bagi Anda yang masih bingung mengisi libur akhir pekan bersama keluarga, lari zoo bisa menjadi salah satu referensi. Karena tak sekedar perwisata, namun juga bisa menambah pengetahuan bagi anak. Dari Juber, Yudisa di Jember 1 TV. Melaporkan.